Nonton Inahealth dari rumah aja Mesti tahu adanya penyakit jantung reumatik ini Karena sebenarnya sering diderita pada anak-anak Nah, kita bahas yuk di HiDoc Sekalian jawab pertanyaan yang sudah masuk di akun Medsos Inahealth Kita ke pertanyaan pertama ya HiDoc, apa sih penyakit jantung reumatik ini? Apa bisa menyerang anak dan dewasa? Penyakit jantung reumatik sebenarnya bisa diderita sejak dari masa anak Diawali dengan infeksi saluran pernafasan akut bagian atas Atau biasa dikenal dengan faringitis atau radang tenggorokan Yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A Nah, infeksi saluran nafas ini Gejalanya adalah demam Nyeri telan Tetapi tidak disertai batuk dan pilek Apabila menderita infeksi saluran nafas Karena streptococcus ini Pada anak-anak yang rentan secara genetik Maka dia akan menyebabkan masalah di katup jantung Atau pintu di dalam ruang jantung Katup jantung tersebut akan mengalami penebalan Sehingga makin lama akan mengalami Gangguan aliran darah di dalam jantung Apabila terkena infeksi saluran nafas bagian atas Karena streptococcus tadi yang berulang Maka akan terjadi penebalan katup yang semakin memberat Hal ini akan menyebabkan gangguan di masa dewasa Akhirnya orang-orang yang mengalami penyakit jantung rematik Akan terjadi penyempitan pada katup atau pintu jantungnya Sehingga harus dilakukan perbaikan atau operasi jantung di masa dewasa Nah kita ke pertanyaan kedua ya Hai dok, apa benar nyeri telan pada anak ini Merupakan gejala penyakit jantung rematik Saya kira cuma gangguan di kerongongan saja Benar bahwa nyeri telan atau nyeri tenggorok Biasanya merupakan gejala awal Untuk mengalami sakit penyakit jantung rematik Jadi penyakit jantung rematik didahului dari infeksi saluran nafas Atau infeksi tenggorok Yang disebabkan oleh kuman, streptococcus Yang akhirnya 2-4 minggu kemudian Dia akan mengalami gangguan di katup jantung atau di pintu jantung Nah apabila katupnya tadi mengalami gangguan Kemudian menebal Maka akan terganggu aliran darah di dalam jantung Akibatnya lama-kelamaan Karena katupnya menebal Maka jantung akan mengalami kegagalan fungsinya Untuk memberikan darah ke seluruh tubuh Sehingga jantung akan mengalami beban yang lebih berat Untuk mencukupi darah ke seluruh jantung Gejala-gejalanya banyak Yang pertama adalah batuk lebih dari 2 minggu Bila dibiarkan Kemudian juga mengalami sesak nafas Saat beraktifitas Dan juga mengalami sesak nafas Saat istirahat Dia harus tidur dengan beberapa bantal Dan juga bila dibiarkan Maka akan mengalami bengkak Baik itu bengkak di mata Di perut Dan juga di kaki Oleh karena itu Bapak Ibu Apabila anaknya menderita nyeri telan Atau nyeri tenggorok Tetapi tidak batuk Dan biasanya yang diderita pada umur 5-15 tahun Maka Bapak Ibu harus segera membawa anaknya Ke dokter anak Atau ke dokter anak subspesialis jantung Untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai Yaitu antibiotik yang sesuai Untuk kuman streptokokus Dan harus diberikan selama 10 hari Untuk menjegah terjadinya Penyakit jantung rematik Hai dok Langkah pertama apa Yang bisa dilakukan orang tua Ketika mengetahui anaknya Mengalami sakit jantung rematik Dan perawatan seperti apa Yang harus dilakukan orang tua Selama di rumah Apabila Bapak Ibu putranya mengalami Penyakit jantung rematik Maka yang harus dilakukan adalah Harus dirawat di rumah sakit Kenapa demikian? Karena putra Bapak Ibu Harus melakukan tirah baring Atau istirahat Secara total Untuk mengurangi Kerusakan yang lebih parah Pada katup jantung Atau pintu jantungnya Selain itu Bapak Ibu akan Diberikan obat Untuk mengurangi Gejala dari Kegagalan jantung Dalam mencukupi darah Keseluruh tubuh Nah Apa yang harus dilakukan Bila Bapak Ibu Sudah boleh diperpilihkan pulang? Maka obat-obat tersebut Harus tetap dilanjutkan Dan biasanya Bapak Ibu Juga akan diberikan Antibiotik Secara rutin Untuk diberikan kepada putranya Agar diminumkan Secara rutin Untuk mencegah Penyakit jantung rematiknya Semakin memberat Dan biasanya Antibiotik ini Harus diminum Dalam waktu Yang lama Jadi bagaimana? Sekarang sudah paham kan? Yang jelas Kesehatan anak Adalah yang nomor satu Dan sebagai orang tua Kita juga harus paham Tentang kondisi anak Termasuk Mengerti juga Akan gejala Dan tanda Dari Penyakit jantung rematik Kita ketemu lagi ya Di episode berikutnya Saya Dr. Ita Pamit See ya Dimitril